Hai semua Assalamualaikum kembali lagi di channel youtube Aisyah Latif di video kali ini saya mau share resep sagu crunchy nah mau tau cara buatnya tonton terus video ini sampai selesai bahan yang pertama disini sudah saya siapkan 500 gram tepung tapioca ini saya menggunakan merek Alini tapi kalau misalkan mau pakai merek yang lain juga boleh ini mau aku sangrai dulu lalu tambahkan 5 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong ini mau aku sangrai menggunakan api sedang cenderung kecil sambil diaduk-aduk supaya bawahnya tidak gosong ini kita akan sangrai kira-kira 7-8 menit ya pokoknya sampai teksturnya itu ringan nah kalau sudah 7 menit kita coba cek daun pandannya kalau misalkan dia sudah kering berarti ini tepungnya sudah matang dan ini siap untuk kita angkat lalu ini saya akan pindahkan ke sebuah wadah supaya lebih cepat dingin nah ini kita diamkan dulu sampai dingin di tempat lain siapkan wadah lalu masukkan 200 gram margarin 175 gram gula halus ini mau saya ayak dulu supaya tidak bergerindil setengah sendok teh garam vanili cair secukupnya atau boleh pakai yang bubuk lalu ini kita mixer menggunakan speed paling rendah sampai menjadi halus dan lembut kira-kira 1 menit nah kalau sudah menjadi lembut dan kering matikan mixernya lalu tambahkan 50 gram santan kental ini saya menggunakan santan instan 2 butir telur lalu ini dimixer kembali sampai semua bahan tercampur merata kira-kira 30 detik saja lalu ini saya akan lanjut merapikan menggunakan spatula pastikan seluruh adonan sudah tercampur merata ini adonannya itu agak bergerindil gitu tapi ini enggak apa-apa karena ini ada tambahan santan lalu masukkan tepung tapioca yang tadi sudah disangrai ini sudah saya ayak dan sudah dipisahkan dari daun pandannya dan ini tuh beratnya jadi 440 gram setelah disangrai jadi pemakaian tepung tapioca 440 gram ya karena di resep aslinya itu takarannya 450 gram jadi yang 10 gram saya tambahkan dengan tepung maizena nanti saya akan jelaskan di deskripsi oh iya jadi ini tepungnya sudah dalam keadaan dingin di suhu ruang ya kalau masih hangat atau masih panas itu jangan dimasukkan dulu ini saya masukin tepungnya bertahap supaya lebih mudah tercampur nah kalau sudah tercampur ini sudah cukup kemudian untuk sepuitnya disini saya menggunakan sepuit impor nomor 6B ini sepuitnya lumayan besar tanpa sambungan nah sekarang tinggal kita semprotkan aja disini saya dorong menggunakan jempol karena kalau pakai plastik itu susah banget keluarnya ini tuh nyemprotnya gampang banget tapi kalau misalkan bisa pakai plastik silahkan pakai plastik atau kalau misalkan mau pakai spuit model lain juga boleh sesuai selera aja nah ini saya sudah dapat satu loyang lalu tengahnya ini mau saya perlebar dulu untuk isian selainya nah untuk toppingnya disini saya menggunakan elmer crunchy yang rasa taruh ini saya belinya di online dan pilihnya yang crunchy ya kalau yang selain crunchy saya nggak tahu ya apakah bisa kering atau tidak dan ini saya akan pakai kira-kira 150 gram nah ini selainnya sudah saya pindahkan ke dalam plastik segitiga tinggal kita semprotkan aja di atasnya ini aroma taruhnya itu wangi banget bertabrakan dengan aroma pandan nah kalau sudah ini siap untuk kita panggang sebelumnya ovennya sudah saya panaskan sekitar 10 menit lalu ini kita akan panggang di suhu 150 derajat celcius pakai api atas bawah sekitar 25-30 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing nah jika dirasa sudah matang angkat dan keluarkan loyang dari oven lalu ini kita diamkan dulu sampai dingin sambil nunggu yang lainnya matang baru nanti bisa kita masukkan ke dalam toples nah ini dia hasil keseluruhan yang sudah matang semua aromanya beneran wangi banget aroma taruh dan pandannya itu bertabrakan sekarang aku mau coba dulu ini bentuknya bagus banget tidak meleber rasanya enak banget manis, gurih, dan lumer dan selai taruhnya itu berasa banget ini varian rasa baru wajib dicoba jadi kue sagunya itu tidak harus dicampur dengan keju terus satu resep ini saya menghasilkan 4 toples ukuran 500 ml ini saya pakai toples tabung ya 500 ml itu isinya lebih sedikit daripada toples yang ukuran 500 gram jadi jangan salah pilih toples ya oke sekian dulu video dari saya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih